Halo sobat kukum mobil, welcome back to our channel, nah hari ini kuku bawain Lexus lagi, kemarin baru aja kita syuting tuh dua Lexus, ini Lexus lagi, jadi hari-hari ini kita digirimin Lexus terus nih, sama pemilik-pemilik mobil yang percaya sama kuku mobil, by the way ngomongin percaya sama kuku mobil, jangan ragu-ragu ya, karena kalau mau titip jual atau titip beli mobil, langsung aja deh lewat kuku mobil, karena kalian gak usah repot-repot foto, video seperti ini, apalagi kan susah gak semua orang bisa di video seperti kuku, terus iklan nanti dinegoin orang gak jelas semua, langsung aja serain semua kerepotin itu sama kuku mobil, karena kita liput mobil kalian seperti ini, iklankan bahkan biaya edit, biaya iklan itu semua yang tanggung kuku mobil, jadi full gratis, nanti kalau mobil kalian laku, bantu-bantu aja kasih kuku dan semua tim yang ada komisi, nah ini adalah Lexus RX 270, putih ya, warnanya seperti biasa dia, core white ya, seperti biasa, dan 2013, pemakaian 2014, jadi ini one of the last edition yang RX yang generasi ini, dan barangnya seperti kalian sendiri, kuku bisa berani jamin deh, luar biasa, kilometernya cukup rendah untuk 2014, anggap aja 8 tahun, 63 ribu berarti sekitar 8 ribu setahun ya, jadi memang gak sampai antik 25 ribu atau 30 ribu, tapi dengan kondisinya yang seperti ini, yuk kita cek keliling, ban baru semua 2019, jadi baru umur 3 tahun, dan ini sudah pakai brishton semua ya, 4 sisi, kemudian bodinya kalian lihat sendiri, luar biasa, yang hukuman yang terkesima adalah kulit-kulit di bagian interior, kita cek, itu ya, jadi kulitnya full, bagus banget, sampai sini gak ada yang kerut-kerut pecah gitu ya, bahkan sampai di jok bisa masuk, sampai karpet semua bener-bener bagus, jadi aku berani jamin deh ini barang, rasanya, belum kuku coba sih, tapi rasanya kalau lihat dari kondisi seperti ini, dijamin naikannya bisa-bisa seperti baru, kenapa kuku bisa bilang seperti baru, karena kaki-kaki dia ini sudah diganti semua, habis ini kita akan tunjukkan spare part yang sudah diganti dari semua kaki-kaki di Lexus ini, yuk, nah ini spare partnya tadi yang di Lexus sudah diganti semua, ini rack steering lamanya kelihatan di sini ya, full set, jadi gak repair-repair diganti, brake pad baru, terus di sini ball joint-ball joint, tie rod semua, sebelah sini, tuh, tie rod sampai tie rod rack end semua ya, link stabil, skok lamanya semua ada, terus kaki-kaki skok depan di sini, pokoknya semua sudah benar-benar diganti, yuk kita lanjut ke mobilnya, oke, sekarang kita lanjut lagi, setelah lihat spare partnya, percayakan ya, ini baju sudah diganti semua, kelihatan part-part yang bekas dicopot, sekarang kita lihat ke bagian bagasi ya, tuh, jadi mantep banget semua, kita bisa lihat ya, ini benar-benar mulus, sorry kalau agak gelap ya videonya, karena kita di indoor hari ini, tapi jangan khawatir, kita gak di indoor terus, kita akan coba jalan Lexus ini, karena aku pengen rasain banget, gimana sih rasanya RX270 dengan kilometer yang masih terawat banget, tuh, oke, kita lanjut duduk di baris keduanya, kita coba, aduh, rasanya, rasanya, rasanya ya Lexus, selantiran bisa diatur, tuh, rebah lagi, gitu ya, keren sih, terus ada armrest yang besar di sebelah sini, tuh, ya, ada cap holder, dan bisa nyimpen barang banyak banget di dalam armrest, Twitter di belakang juga udah dapet, jadi mungkin, speaker dia mungkin ada 8 atau sekitar 10 bahkan ya, nah, kita langsung aja starter, karatnya aku sudah starter 2700, sisi-nya ini benar-benar halusnya luar biasa, dan AC-nya dingin maknyus, langsung aja kita masuk, oke, sekarang kita udah jalan, kenapa tadi nggak pakai shutter-shutter, karena di dalam tadi tempat kita syuting indoor terlalu gelap ya, karena interiornya black, nah, ini rasanya gimana ya, kok agak susah sih jelasinnya, tapi kehalusan khas Lexus-nya benar-benar mantep banget, 2700 sisi ini sebenarnya basically ya, ini mesinnya generasi Camry, yang 2500 atau Alphard yang sampai sekarang dipakai, itu mesinnya sama, cuma dia versi bore-up, dia 2700 cc, karena untuk mengakomodir bodinya yang lebih besar, jadi dia ini disandingkan dengan 6-speed auto, jadi khasnya Toyota ya, dengan sisi-sisi segini biasanya pakai 6-speed pada waktu itu, kalau sekarang mulai beralih ke 8-speed, nah, ada satu fitur yang menarik untuk di-highlight, dia punya head-up display, jadi di sebelah sini, mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi kalau kukus sebagai driver di kaca kelihatan, dan kalau nggak suka bisa dimatikan dengan tombol di sebelah sini, HUD, tuh, di-klik udah langsung mati, overall gimana rasanya? Rasanya nyaman, rasanya nyaman, mewah banget dengan kulitnya yang luar biasa, apalagi khasnya Lexus dan Delta, temperaturnya dingin banget tuh, setting temperaturnya keluar di layar ya, jadi kalau kita naikkan suhunya, bisa keluar di layar sana, jadi jadi satu, tombolnya di bawah, tapi display-nya ikut di layar depan, kita coba gas yuk, tuh, enak ya, tarikannya meskipun belum turbo, tapi enak, kesannya overall smooth deh, naik mobil ini smooth rasanya, itu aja sih yang aku bisa komen, ini dibuka dengan harga di bawah 450, memang bukan yang terpurah, tapi kondisinya bisa lihat sendiri, karena banyak banget di pasaran yang memang kilometernya udah tinggi banget, apalagi peremajaan kaki-kakinya itu habis sekitar 27, juta, karena rex steering diganti, gak repair-repair ya, shockbacker 4 diganti semua, long tie road, bolt joint, semua diganti, jadi, kalian bener-bener beli barang ini tinggal pakai, karena, kalau ngomongin mesin, masalah Toyota, udah gak usah ditanya deh, pasti, rawatan banget, karena pemiliknya ini, kebetulan Koko juga cukup kenal, dan, dia pasti selalu ngerawat mobil deh, artinya, bunyinya masih sedikit-sedikit aja, langsung diganti semua, ini posisi di Surabaya, kalau kalian mau lihat ya, bener-bener tinggal pakai, langsung aja, hubungin di Koko Mobil, 0822, satunya 4x, 0133, dan terakhir, jangan lupa untuk bantu subscribe di channel Youtube kita, Koko Mobil, dan juga follow di Instagram kita, koko.mobil, see you next time di mobil berikutnya, bye!